Oh, halo semuanya. Sering banget kita denger kalau soft skill itu lebih penting daripada hard skill. Tapi orang-orang tuh jarang mau jelasin. Sebenernya itu tuh skill yang kayak gimana sih? Dan gimana cara ngelatihnya? Banyak yang langsung bilang, lo harus aktif di banyak organisasi. Kalau ada acara, lo ikut kemanitiannya lah. Sini, ikut impunan aja. Tanpa dikasih konteks kenapanya. Tipikal orang Indo yang maunya instan-instan aja sih. Tapi ya, kan ya sayang aja kalau ternyata yang kita lakuin di kegiatan tersebut tuh sama sekali tidak mengasah soft skill yang kita inginkan. Nah, makanya di series Ngomongin Soft Skill ini, gue pengen mencoba membahas tuntas tentang kata faktik untuk memperkenalkan pekerjaan ini agar semua temen-temen yang nonton video ini tahu harus berbuat apa dengan belajar why-nya dulu. Baru setelah itu memutuskan di mana harus mengasah skill tersebut. So, tonton terus videonya sampai akhir. Siapa tahu ini adalah video yang selama ini kalian butuhin. Problem Solving atau yang diartikan dalam bahasa Indonesia pemecahan masalah adalah sebenarnya skill untuk menakukan tantangan-tantangan yang kalian hadapi. Dari seorang dokter yang nanganin pasien dalam keadaan kritis, bisnis owner yang bingung kenapa penjualannya turun tahun ini, sampai dengan jalan mana yang harus kita ambil ketika berangkat sholah kalau kita bangun telat. Semuanya membutuhkan skill ini untuk mendapatkan output yang kita pengenin. Nah, proses problem solving ini dapat kita breakdown menjadi empat tahapan. Yang pertama, pahami situasinya. Yang kedua, identifikasi akar masalah. Yang ketiga, merencanakan action plan yang efektif. Dan yang terakhir adalah execute and modify sampai masalah tersebut benar-benar terselesaikan. Cukup simpel kan sebenarnya? Tapi terkadang kita melupakan hal-hal sederhana seperti ini dalam kehidupan kita. Contoh nih, bayangin ada seorang siswa yang anjlok nilai matematikanya. Seperti kebanyakan orang, mereka pasti langsung akan bilang, gue harus naikin nilai di ujian selanjutnya. Dan berharap yang terbaik tanpa melakukan apa-apa untuk improve. Yang akibatnya, kemungkinan besar di ujian selanjutnya nilainya bakalan segitu-gitu aja. Karena dia nggak mau ribet untuk nyari tahu akar masalahnya dan kemudian nyari tahu sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Atau mungkin ada siswa lainnya yang bilang, Udah lah gue nggak mau main game lagi. Waktunya mau gue pakai buat belajar. Bahkan dengan action plan yang se-extrem ini, belum tentu nilainya bakal naik. Kalau ternyata akan masalahnya selama ini bukan di durasi belajar, melainkan di efektivitas belajar. Sayang dong mengerubahkan waktu main game sama temen-temen untuk sesuatu yang sia-sia. Sekarang pertanyaannya, kalau mereka punya skill problem solving, apa yang akan mereka lakukan? Sebagai seorang problem solver, dia mungkin akan menaikkan hal ini kepada dirinya sendiri. Gue soalnya di bagian mana ya? Dan mulai mengkategorisasikan soal-soal tersebut dalam aljabar kalkulus dan geometri. Dan ternyata setelah dilihat-lihat dari berbagai kategori, justru aljabar ini nilainya ada kenaikan dari ujian sebelumnya. Terus kemudian untuk yang kalkulus, dia lumayan konstan ternyata. Tidak ada kenaikan dan tidak ada kenurunan. Konstan. Dan di sini baru ketahuan, kalau nilai yang turun itu adalah nilai geometri. Nah, udah sampai sini, kita breakdown lagi tuh dari geometri ini, sebenarnya soal-soal subtopik apa yang sebenarnya itu gue lemah. Oh, ternyata setelah dicek-cek, yang gue lemah itu ada di segmen bangun datar. Nah, di bangun datar ini, gue coba breakdown lagi sampai sekecil mungkin, sampai di level soal, dan gue sekarang tahu, gue itu ternyata lemah di Pitagoras lingkaran dan trapezium. Dari sini, pemahaman gue dari masalah yang gue punya ini udah naik nih. Dari yang pertama, gue cuma, wah matematika gue anjlok nilainya. Menjadi lebih jelas lagi, matematika gue anjlok nilainya gara-gara gue lemah di Pitagoras lingkaran dan trapezium. Dan ini nanti, efeknya tuh bakalan signifikan banget tuh, ke efektivitas gimana caranya dia nyelesain masalahnya. Sekarang kalau udah tahu mana yang salah, tahap selanjutnya adalah cari tahu secara tepat, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah dia harus menambah jam belajar matematika? Ataukah dia harus meningkatkan produktivitas belajar matematika? Atau keduanya? Kalau semisal dia mau menambah jam belajarnya, berarti dia harus komensasi tuh. Apakah dia mau tidur lebih lambat, karena waktu tidurnya kepotong buat belajar? Atau dia harus bangun cepat? Atau mungkin mengganti kegiatan lain untuk belajar? Kalau semisal mau naikin produktivitas, apakah dia harus beli buku yang lebih bagus? Ataukah cari mentor untuk ngajarin? Seperti temen, guru, atau hire private tutor. Alasan kenapa nilai matematika turun bakalan beda untuk setiap orang. Jadi secara logika, cara penyelesaiannya pun juga bakal beda-beda. Itulah kenapa temen-temen harus tetap menanyakan why dan how-nya, untuk bisa dapetin custom action plan yang paling efektif, yang sesuai dengan kebutuhan temen-temen. So, that's it guys. Jadi sebenarnya memang skill problem solving itu sebenarnya gak serumit itu. Cukup inget framework yang sudah kita jelaskan di awal tadi, yaitu lihat situasinya dulu, terus kemudian cari akar masalahnya, setelah itu dirumuskan nih kira-kira action plan apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah yang kita sudah breakdown akar masalahnya tadi. Setelah itu eksekusi dan modifikasi sampai masalah yang kita punya itu benar-benar terselesaikan. Ketika temen-temen sudah bisa menerapkan framework ini ke dalam kehidupan temen-temen sehari-hari, gue yakin temen-temen gak bakal panik lagi kalau semisal temen-temen dihadapkan masalah yang super besar. Karena apa? Karena temen-temen udah tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan ini berlaku untuk semua masalah. Mulai dari kenapa nilai matematika gue turun, di kerjaan, bahkan di kehidupan personal kita sehari-hari. Oke kalau gitu, thank you semuanya udah nonton video ini sampai akhir. Jadi sedikit rahasia, kalau sebenarnya materi yang gue sampaikan tadi itu adalah materi yang terinspirasi dari bukunya Ken Watanabe yang judulnya Problem Solving One-on-One. Nih, bukunya itu kayak gini. Ini gue adanya versi digitalnya. Dan kalau boleh jujur juga, sebenarnya buku ini adalah buku yang sangat amat berpengaruh di kehidupan awal karir gue. Karena penjelasannya yang sangat simpel dan mudah dia aplikasikan di setiap kegiatan pekerjaan gue. Gue bisa bilang live changing banget sih. Dan setiap orang yang baru masuk dunia kerja, gue bakalan saranin buat baca buku ini dulu. So, thank you guys. See you on the next video. Bye, bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.